Oke guys, selamat datang kembali di RK Channel Balik lagi di RK Channel Tempatnya berbagi tips, informasi, tutorial, video-video lagi viral Atau apapun lah, ya semuanya ada, semuanya ada di RK Channel Makanya yang belum subscribe, silahkan di subscribe Nyalakan loncengnya, biar gak tertinggal video-video menarik dari RK Channel Nah, ya teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah share Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Karena kalau bukan dari kalian, channel ini gak akan bisa berkembang dan bisa maju sampai sekarang saat ini Oke guys, makanya saya kasih waktu yang belum subscribe, silahkan di subscribe Nyalakan loncengnya, biar gak tertinggal video-video menarik dan video-video viral yang dari RK Channel Subukan untuk sahabat-sahabat RK Channel dimanapun berada Oke guys, saya kasih waktunya Oke guys, welcome back to RK Channel Makasih yang sudah subscribe Oke, kali ini RK Channel mau ngebahas tentang 5 pakan ikan koi Nah, menarik nih 5 pakan ikan koi yang murah Yang dapat kalian temuin Ya kan, udah murah, udah kalian mudah temuin Terus udah gitu, bermanfaat banget untuk si ikan koi ini Apa aja sih, ya kan Makanya ikutin terus videonya, jangan di skip Oke Jadi gini Ya, sahabat RK Channel dimanapun berada Santero Jagat Raya Santero Jagat Raya Dari Sabang sampai Merauke Pokoknya Untuk para hobis ikan koi yang baru ingin mulai Dan ini videonya di edukasi untuk para pemula yang baru mau mencoba melihara ikan koi Tetapi banyak berpikir melihara ikan koi itu yang pertama susah Yang kedua, mahal Dari segi ikannya mahal Dari segi pakannya apalagi mahal Kita sudah melihara nih, kita sudah melihara ikan koi Itu warnanya cerah atau warnanya pekat harus kasih pakan yang jenisnya ini Dan itu pakannya mahal juga lagi Pakan import atau pakan lokal tapi harganya mahal Nah, dengan video ini RK Channel akan memberikan 5 jenis pakan alami yang murah dan gampang kalian temuin Mungkin abis melihat video ini Teman-teman yang baru mau melihara ikan koi Atau yang sudah melihara ikan koi Akan berpikir lebih Oh iya ya Ternyata ada ya Ternyata bisa ya Pakan alami itu bisa mencerahkan Bisa untuk meliharkan ikan koi tersendiri Makanya Pantengin terus Silahkan di subscribe Ya, karena subscribe itu beratis Gak perlu keluarin biaya Gak perlu harus keliling-keliling Tinggal pencet doang Ya, pencet doang terus nyalain loncengnya Oke, apa aja sih pakan alami dari ikan koi Ikutin terus Jangan skip videonya Yang belum subscribe, silahkan subscribe Nyalakan loncengnya Check it out Ikutin terus dari RK Channel Number 1 Pertama adalah ganggang Nah, kenapa ganggang Atau lumut Ganggang hijau atau lumut ini Mempunyai kandungan karoten Nah, kandungan karoten ini Berfungsi untuk merangsang Sel pigment warna Si ikan koi teman-teman Nah, makanya Banyak para penghobis ikan koi Yang sudah Apa ya Kolamnya bertahun-tahun Pasti banyak numbuh lumut di pinggiran kolam Atau di dinding kolam Atau dasar kolam Itu biasanya didiamkan saja Karena apa? Itu fungsinya untuk pahakan alaminya si ikan koi Dan itu sangat bagus untuk Warna si ikan koi tersebut Makanya teman-teman Kalau sandainya sudah numbuh lumut Numbuh ganggang Di kolamnya tidak perlu harus disikat bersih Karena nantinya takut Pakan alaminya si ikan koi itu Ikan hilang Oke guys Itu ganggang Sangat bagus Untuk pigment warna si ikan koi Yang kedua Yaitu ada udang Nah, udang pun bisa dijadikan Alternatif gitu Sebagai pakan ikan koi Nah, udang itu mungkin teman-teman Para penghobis sudah tidak asing Ada udang kering Atau udang beku Atau apapun itu Itu banyak ya Dijual di online shop Atau di toko-toko ikan hias lainnya Kenapa udang? Udang ini sama bagusnya dengan ganggang yang tadi Atau lumut Karena apa? Di dalam udang itu Terkandung yang namanya zat Kromatopores Yang berfungsi sebagai zat yang bisa merangsang pigment warna dari ikan koi Ambil sama seperti lumut Nah, teman-teman bayangin aja ya Jika emang si lumut itu ada sudah di kolam Dan ditambah lagi dengan pakannya udang Itu akan lebih baik atau lebih bagus Untuk si pigment warna dari ikan koi tersebut Bisa mungkin bisa lebih pekat Ataupun bisa lebih cerah Nah, makanya teman-teman udang ini Salah satu pakan alami yang mudah didapat oleh teman-teman Dan sangat murah Gak perlu banyak nguras kantong biaya teman-teman Dan dikasihnya juga gak perlu harus setiap hari Jadi harus seling aja Gak perlu harus setiap hari kalian kasih pakan udang Oke guys Itu udang sangat bagus Dan sebagai pakan alternatif juga Sebagai pakan ikan koi Untuk teman-teman yang mau warna ikan koi itu lebih bagus Oke, selanjutnya yang ketiga Yaitu roti Nah, mungkin bertanya-tanya Kok roti sih bang? Ya kan? Kok roti apa? Roti khusus atau enggak? Enggak, ini roti yang biasa Kenapa? Roti saya masukin di urutan ketiga Karena roti ini Di dalamnya terkandung karbohidrat Yang baik untuk kesehatan si ikan koi Karena ikan koi pun harus butuh karbohidrat Untuk daya tahan si tubuh itu Tetapi Roti ini gak perlu harus sesering mungkin Atau sebanyak mungkin Jadi Yang dikhawatirkan adalah Bisa mengotori atau mencemarkan Kolam teman-teman Tapi sesekali boleh dikasih roti Number 4 Oke guys Urutan keempat Itu ada Cacing darah Ya Kenapa cacing darah? Karena kandungan gizi yang baik Bagi pertumbuhan ikan koi Itu ada di cacing darah Nah teman-teman juga Mudah lah Nemuinya ini di Toko-toko ikan hias Untuk membeli cacing darah Macam-macam jenisnya Ada di online shop Juga ada Di toko ikan terdekat Teman-teman juga ada Dan mudah Murah Didapat Tetapi Kandungannya sangat banyak Dan sangat bagus Untuk pakan ikan koi Semisal Di dalam kandungan Cacing darah itu Ada protein Lemak Dan mineral Baik cacing sutra Dan darah Bisa kamu dapatkan Juga di toko-toko online Atau toko terdekat Di rumah ke kalian Murah kok guys ya Cacing darah Makanya yang tadi saya bilang Jika memang kolamnya Sudah bertahun-tahun Dan itu sudah Menumbukan lumut Bahkan ada cacing Nah itu bagus banget Itu guys Itu pasti Kolamnya itu Sudah settle Dan sudah nyaman Untuk si ikan koi Karena apa Dia sudah punya Pakan alami tersendiri Oke guys Yang terakhir Yaitu yang kelima Yaitu cacing sutra Nah Rekomendasi makanan Ikan koi Yang terakhir Adalah cacing sutra Kenapa cacing sutra Karena Cacing sutra ini Sudah banyak ya Direkomendasiin Oleh situs-situs Ikan hias Gak hanya untuk Ikan koi aja Untuk ikan hias Yang lainnya pun Dia sangat bagus Pasalnya Cacing sutra ini Mempunyai protein Yang terkandung Asam amino Nah Kenapa bisa begitu Karena asam amino Dibutuhkan oleh ikan koi Untuk menghasilkan Sel telur Dan sperma Yang berkualitas Nah Ini cocok banget Untuk teman-teman Yang lagi Membudidayakan Ikan hias Atau ikan koi Mudah didapat Dan harganya pun Gak mahal Cacing sutra Sangat bagus Karena ada asam amino Oke guys Nah itu dia Rekomendasi Dari RK Channel Nah itu dia Lima pakan alami Versi RK Channel Ya Yang pertama Ada ganggang hijau Ya kan Yang kedua ada Udang Yang ketiga Yaitu roti Jadi cacing darah Ya Cacing sutra Nah itu Benar-benar Kalian mudah Didapatkan Dan harganya juga Murah Ya kan Harganya murah Dan itu bisa disambi Untuk pakan-pakan Yang teman-teman Sekarang sudah punya Itu kan Jadi Habis yang terbesit Sekarang Untuk Sahabat-sahabat RK Channel Setelah tonton tayangan Video dari RK Channel Pasti akan Oh iya ya Ternyata Pakan alami itu Ternyata bisa juga Untuk membantu Pigment Dari saw Warna Si ikan koi Mungkin teman-teman Kalau bisa berpikir ya Apa ya Gak mungkin pakannya Itu pakanan import Yang mahal-mahal Notabenya mahal Terus udah gitu Petani Koi gak mungkin Juga ngasih makan gitu Berpikir gak seperti itu Ya Pasti Berpikirnya adalah Pasti pakannya Pakannya biasa Ya kan Cuman apa Di peternak itu Adalah di kolam Tanah Yang Yang apa ya Yang notabenya itu Lumut udah pasti ada Ganggang hijau Nya udah pasti ada Cacingnya udah pasti ada Dan yang lain-lainnya Juga pasti ada Sumber makan Alaminya yang Yang sangat terpenuhi Tetapi Kalau kalian punya Kolam Beton Atau kolam 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 buatan Kolam filter Nah itu Biarkan aja Kalau sampai Kolam teman-teman itu Numbung lumut Numbung gagang hijau Itu gak perlu Harus dibersihkan Sampai bener-bener Detil bersih Ya Karena itu Fungsinya Bermanfaat untuk Pakan alaminya Ikan koin Nah Boleh tahu kan Sekarang Pakan alami Versinya RK Channel Yang bisa Membantu Teman-teman Membuka pikiran Bahwa Pilihara ikan koin Itu yang Pertama Gak mahal Gak susah Gak ribet Ternyata Ada loh Segampang itu Cari takannya Yang Notabenya bisa Membuat Ikan koin juga Saya tahu Ya Teman-teman Sekali lagi Sayangin Ikan koin kalian Dengan cara Yang satu Pakannya Mesti teratur Kadar airnya Juga harus Bagus Perhatikan juga Peter atau Cement Teman-teman Jadi Gak perlu Harus memikirkan Atau melihat Postingan Orang lain Yang pakai Pakannya Import Pakannya Bagus Pakannya Yang mahal Gak perlu Harus pikirkan itu Yang penting Sekarang Kalian Yang sudah Punya Ikan koin Yang sudah Nihara Rawatlah Dengan baik Sudah melihat Video RK Channel Lakukan Kalau memang Ini bermanfaat Share Dan Like Comment juga Tulis Di kolom Komentar Jika ada Yang mau Direview Atau Yang mau Ditanyakan Silakan Insya Allah Jika Saya punya Waktu Saya akan Membuat Video Lagi Untuk Sama-sama RK Channel Oke Mungkin sekarang Sudah terbuka Wawasanya Dan sudah Membuat Teman-teman Juga Tidak Takut Mencoba Untuk Menihara Ikan Koi Biar Banyak Komunitas Ikan Koi Lagi Dimanapun Berada Kalau Teman-teman Harus Mau Bertanya-tanya Silakan Push di Kolom Komentar Ataupun Bisa Ada Di Facebook Kolom Komunitas Koi Tangerang Ya kan Saya Kebetulan Rumah Di Tangerang Jadi Teman-teman Bisa Bertanya Dan Disitu Kita Saling Support Dan Saling Bantu Untuk Barat Pemula Dan Tidak Ada Yang Istilahnya Oh Minder Atau 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 Malu Saya Punya Ikan Ikan Koi Pasar Bagus 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 Nanti Dulu Itu Jangan Dipikirin Untuk Bagus Yang Penting Kalian Bisa Punya Kobi Dulu Karena Bisa Tersalurkan Kalian Bisa Merawat Ikan Koi Dengan Baik Untuk Yang Bagus Ikan Koi Yang Lain Atau Pakan Koi Yang Mahalnya Itu Nanti Urusan Belakangan Yang Pertanya Kalian Bisa Mencoba Dulu Kita Kita Ketemu Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Di Subscribe Yang Buk Subscribe Nyalakan Like Tulis Komentar Share Videonya Sebanyak Banyak Kalau Video Ini Bermanfaat Untuk Sahabat RK Channel Oke Itu Dari Saya Salam RK Channel See you Sampai 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 Sampai